siap bang? oke iya saya udah mulai rasanya pengen cerita gitu loh bang saya gak kuat nahan ini sendiri kan der saya bilang gitu tadi saya ngeliat sosok ini apa kita lagi digangguin atau ah gimana saya udah lilah itala aja lah udah udah saya udah pasrah saya udah bener-bener yang pengennya buru-buru sampe aja adek saya deri terus lanjut jalan saya ngeliat bang dari pinggir itu kayak adut tangan hitam gede itu pengen nangkep kakinya adek terima kasih 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 kesehatan, diberikan kemudahan riski serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumi sekali ini, gue sudah kehadiran narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua dan di segmen ini juga, narasumber gue mempunyai pengalaman melakukan pendakian gunung ke gunung lau via cetok dimana di pendakian itu narasumber gue lagi head atau sedang datang bulan sehingga banyak teror-teror yang datang. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita kenalan, sekaligus kita dengarkan ceritanya. Siapakah dia? Kak Silvi. Apa kabar, Kak Silvi? Alhamdulillah, Bang Ibnu. Ini saya panggilnya Kak Silvi atau Kak Sisil? Sama aja sih. Kak Sisil kayaknya, nak? Boleh. Oke, Kak Sisil. Nah, narasumber gue kali ini Kak Sisil nih. Sebelumnya terima kasih, Kak, udah mau datang ke Timur Misteri berbagi pengalamannya. Nah, Kak Sisil ini kesibuk apa sih, Kak? Sekarang sih sibuk kuliah, kerja, sama dagang juga, tapi dagang lagi libur. Karena mau T.S. kuliah juga. Oke, biar lancar ya, semua urusan dunia ya. Amin. Makasih. Kak Silvi juga aktif di TikTok ya? Aktif. Buat teman-teman nih, yang termarin tuh terakhir saya lihat Kak Silvi mongsi perjalanan pendakian ini ya? Iya. Di TikTok. Dan tembus juga tuh ya? Tembus sih. Oke, buat teman-teman nih, buat yang mau tahu nih, maksudnya dokumentasi aslinya cerita yang nanti diceritakan sama Kak Silvi ada di TikToknya Kak Silvi apa tuh Kak Tiktoknya? at silvienptr.a Jangan lupa di follow. Oke, nah buat teman-teman, untuk lebih mempermudah mencari-nya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kita langsung ke topik nih, Kak. Pendakian ke Gunung Lauk ya Cetok. Nah, itu emang hate itu nggak tahu, Kak. Jadi, biasanya tuh sesuai sama tanggal gitu loh, Bang. Oh, biasanya? Iya, saya udah hitung kan sebelum manjak. Oh, saya hate tanggal segini nih. Tapi, pas setelah Lebaran itu kok belum datang-datang bulan gitu kan. Sampai akhirnya, ah aman lah nanti mungkin. Karena waktu pas pendakian ke Gunung yang sebelumnya, itu saya juga setelah turun Gunung baru datang bulannya. Oke, jadi nggak tahu gitu ya? Iya, nggak tahu. Maksudnya emang waktunya nggak kebetulan nggak menentu pas saat itu. Betul sekali. Tahunya pas di sana atau? Tahunya pas lagi di perjalanan, lagi ngeres, saya pengen soal zuhur. Tiba-tiba Oke, berarti subuh masih aman. Masih aman, kan. Nggak mungkin saya saya cancel nih, nggak ikut OT gitu maksudnya. Oh, karena pendakiannya juga OT ya? Karena pendakian saya ikut OT kan. Jadi, nggak mungkin saya putar balik karena saya hate kan. Dan juga kan karena OT itu kan bareng-bareng ya. Ikut mepo. Nggak mau kita pulang sendiri. Oke, Kak Sylvie. Nah, dari dampak hate itu banyak nih, Kak Odakodain? Banyak banget sih. Saya ngerasain ini terbanyak selama saya ngedaki gunung. Jadi, tahan dulu. Buat teman-teman pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Kak Sylvie. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau mengingatkan untuk teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Kak Sylvie ini atau juga mempunyai cerita misteri dan dibawakan di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email timurmisteri.cr at gmail.com Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Kak, siap ya? Siap. Simak terus video ini karena kita akan masuk ceritanya. Oke, Kak Sylvie. Gimana, Kak, ceritanya? Jadi gini, Bang. Karena kan kebetulan saya ini ikut kemana-mana tuh daki sama Kak Kelas SMP. Namanya Kak Robi Atul Adawiyah. Panggilnya Kak Obih. Saya ikut karena memang saya pengen ngerencanain sama beliau tuh Kak, ayo pas saya lagi libur kuliah terus lagi libur kerja juga kita nanjak gunung tuh jangan daerah Jawa Barat. sesekali lah maksudnya ajak saya ke luar Jawa Barat. Sampai akhirnya kita nyari-nyari tahu gitu kan. Karena memang sebelumnya kita tuh kepengen kemerbabu. Cuma nggak ada channel kan. Sampai akhirnya Kak Obih nih punya temen di salah satu OT itu nah Kak Obih ngasih tahu ke saya bahwa ada jadwal nih sil tanggal sekian gitu. tapi ke Gunung Lau yaudahlah nggak apa-apa gas aja yang penting keluar Jawa intinya maksudnya keluar Jawa Barat. Karena emang saya kepengen banget kan. Yaudah sampai akhirnya saya mengiakan udah proses semuanya pembayaran segala macemnya sampai akhirnya ditentuin mepoknya di Cikarang. Nah saya dari Bekas ini cuma berdua doang saya sama Kak Obih nah tapi saya ngajak temen saya dua orang dari Bogor yang waktu itu pernah ngetrip bareng sama saya di Cikurai dan di Gunung Gede kan. Sampai akhirnya saya sama temen-temen saya nih berlima lah kita mepok di Cikarang kan kita nunggu penjemputan bus dari Bandung akhirnya sekitar jam 10 lewat 15 busnya baru sampai busnya baru sampai saya udah mulai perjalanan sekitar jam setengah 11 lah saya mulai perjalanan disitu kan posisinya masih lebaran ya Bang oh berarti baru kemarin baru kemarin banget Bang masih anget banget ceritanya H berapa lebaran tuh H plus 3 atau 4 lebaran gitu gitu kan sampai akhirnya yaudah tuh emang dikasih tau kan udah udah ada round down ya kan kita udah mulai jalan tuh dari Mepo Cikarang sekitar jam setengah 11 kurang sampai akhirnya ternyata semua schedule itu berubah karena gak ada tol yang buka sama sekali karena pada saat lebaran itu akhirnya kita memutuskan buat lewat Pantura dan itu maca total Bang itu harusnya kita prediksi sampai tuh ya malem lah kita sampai ternyata di kaki gunung laut tuh sekitar jam 9an pagi besok harinya berarti molor ya molor parah saya udah yang di perjalanan ah udah terserah deh gitu udah udah bete Bang gitu kan karena saya pikir sesuai nih sama schedule ternyata enggak kan yaudah lah kita kan gak mungkin egois udah saya mau cabut gitu saya mau pulang gak mungkin karena iya mau gak mau ikut ikut aja lah gitu kan akhirnya udah sampai di kaki gunung kita turun dari bis dijemput sama truk akhirnya kita lanjut perjalanan ke base camp itu ya truknya tuh udah bener-bener kayak truk bawa kambing gimana sih kan kayak gitu Bang sampai akhirnya kita sampai di base camp itu sekitar jam 10an jam 10an kita prepare tuh ada yang mau mandi makan terserah lah akhirnya jam 11 kita udah mulai jalan dari base camp menuju ke posi maksi jadi langsung start langsung start kita doa dulu segala macemnya terus dijelasin kan sama mas-mas yang jaga di posi maksi kan dijelasin kalau seandainya kita mulai tracking jam segini itu kita akan kena malem dan ternyata itu bener Bang kejadian nah mas-mas yang ngejelasin di posi maksi ini nyaranin nge-camp tuh biar gak kemaleman di pos 3 atau 4 gitu karena kalau seandainya kalau seandainya kita tetap ngejar di pos 5 itu terlalu larut lah gitu kan sampai akhirnya memang kita memutuskan untuk tetap nge-camp di pos 5 karena apa namanya biar pada saat summit tuh gak begitu jauh lah ya kan jadi targetnya di pos 5 hmm betul sampai akhirnya lanjutin perjalanan pos 1 udah terlewati tuh Bang nah yaudah kan udah mulai pos 1 itu sekitar jam 1-an kalau gak salah jam 1-an ada yang break dulu buat sholat yaudah tuh kita sambil mungkin ada yang mau isi perut kita makan cemil-cemil dulu kita lanjut lagi ke pos 2 jadi setiap pos itu saya udah mulai ngerasa yang ini kok kayaknya hawanya beda banget saya ngeliat setiap pos itu ada tempat untuk ngebakar dupa itu yang ngebuat saya dalam hati tuh kayak yang wah parno banget ini parno banget gitu kan sampai akhirnya sampai di pos 2 kita break lagi terus lanjut perjalanan ke pos 3 itu udah mulai sore tuh Bang udah sekitar jam 4-an kita break makan dulu sampai ya ada yang sholat ya sholat terus udah kan udah selesai break di pos 3 kita lanjut perjalanan itu udah sekitar jam 5-an menuju ke maghrib tuh dari pos 3 sampai akhirnya yaudah karena saya tuh disitu karilnya berat banget kan terus saya digantiin sama temen saya yang dari Bogor itu akhirnya saya bawa day pack nya temen saya disitu gak ada prepare sama sekali ternyata saat perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 itu udah kena malem Bang kena malem diguyur hujan saya gak ada jas hujan saya gak ada headlamp emang gak dipersiapkan gitu Bang? udah dipersiapkan semuanya cuma karena memang karil saya kebawa sama temen jadi oh tadi sempet tukeran sempet tukeran kan yaudah akhirnya saya gak gak pake jas hujan tuh beberapa lama terus temen yang di belakang ternyata masih ada jas hujan atasan doang akhirnya saya ditawarin pake itu pun jas hujan udah basah Bang udah basah terus saya ditawarin juga nih ada senter kecil saya bawa senter itu dan ternyata senter itu tuh gak bertahan lama gitu udah redup bukan udah redup sih jadi maksudnya hidupnya tuh gak begitu lama gitu cuma 20 menitan lah gitu sampai akhirnya udah saya udah pasrah banget tuh disitu kayak ya Allah ini udah keadaan hujan terus penyiraan ya malem penerangan kurang saya udah udah pasrah aja gitu kan minta minta sinar tuh dari temen-temen yang di belakang yang di depan gitu sampai saya ngerasa kalaupun memang saya gak ada penerangan tapi saya mau tuh hati saya tuh gak buta gitu maksudnya saya bisa ngeraba jalan karena disitu posisinya hujan posisinya hujan licin jalanan sampai akhirnya senter saya mati akhirnya saya ngegunain minta tolong sama temen-temen tuh untuk saya apa kasih cahaya ke saya gitu loh oke minta disenterin minta disenterin jalur saya gitu akhirnya saya ngeraba-raba pake tracking pole sampai ngeraba sampai ngeraba jalannya karena itu udah parah banget jalurnya tuh udah yang nanjak terus kan dari pos 3 ke pos 4 itu luar biasa banget gitu sampai akhirnya pos 3 ke pos 4 kita udah sampai nih di pos 4 nah setelah di pos 4 itu kita agak break dulu tuh sebentar kita break dulu sebentar untuk istirahat kan akhirnya kita ngelanjutin lagi itu udah sekitar sampai pos 4 itu udah jam 9an bang jam 9an malam dimaksain maksain kita lanjut dari pos 4 mau ke pos 5 akhirnya di perjalanan ada trouble bang oke apa tuh bang jadi disitu saya kan sama rombongan tuh paling belakang nah disitu temen saya teh Ayu itu tiba-tiba yang ngerasain kepalanya dia tuh pusing kepala dia pusing terus dia mual pengen muntah dan setelah itu dia nangis pada saat dia mengalami kejadian itu saya ngeliat kiri kanan gitu oh ternyata memang ada sosok yang saya liat disitu apa itu sosok itu hitam gede tinggi terus ada pocong juga banyak berarti terus pada saat teh Ayu nangis saya iseng ngeliat ke atas kan ke atas pohon ternyata disitu ada kuntilanak disitu sampai saya ngerasain itu saya gak mau ceritakan karena takutnya malah ke bawah suges yang lain udah saya keep apa yang saya liat dari temen-temen saya gitu kan sampai akhirnya setelah lanjut perjalanan ada trouble lagi disitu posisinya dua orang yang trouble termasuk saya gitu nah disitu temen saya namanya Cynthia juga ngerasain hal yang sama oh saya ngerasa oh ini energinya besar banget gitu sampai dia juga ngerasain hal yang sama kayak teh Ayu jadi disekliling tempat itu banyak malu-malu yang ngasih energi buat Kak Sylvie iya nah berarti Kak Sylvie peka sama kayak gitu kalau dibilang peka iya lumayan peka Bang punya pengalaman gitu sebelumnya gitu kenapa jadi peka jadi dulu kita terobek lah Bang saya waktu kecil memang ada keturunan juga maksudnya bisa merasaan hal yang seperti itu sampai akhirnya saya pernah juga ngeliat sesuatu waktu kecil cuma setelah itu langsung ditutup lah istilahnya sempet diobatin sempet diobatin sempet diobatin sampai sampai saya ngerasa pada saat diobatin pun namanya hal kayak gitu bakal tetap kerasa gitu di saya kan yaudah kan seiring berjalannya waktu saya udah mulai tumbuh dewasa saya emang udah gak ngeliat sosok seperti itu lagi tapi setiap kali kayak ada kehadiran mereka itu saya selalu ngerasain gitu saya selalu ngerasain sampai ketika ke gunung yang lain pun udah mulai ngeliat sesuatu ngeliat sosok ngedenger suara sekalipun itu udah mulai oh mungkin sekarang udah mulai sensitif lagi nih sampai ternyata kemarin waktu saya ngedaki ke gunung laut itu yang luar biasa saya rasain nah karena pada saat saya trouble sama temen saya Cynthia itu itu saya udah udah nyerah bang saya udah udah yang ibarat kata udah minta keselamatan aja gitu sama Allah oke oke karena pada dasarnya saya tuh nanjak gunung mama saya tuh kurang ngizinin karena yang mama tau tuh banyak yang celaka kalau nanjak gunung gitu kan saya cuma bilang mah kakak pengen nanjak doain aja kakak minta setu gitu semoga pulang selamat gitu kan sampai akhirnya pada saat saya ngalamin trouble itu perut saya kayak dililit bang sakit banget rasanya sampai saya nangis itu saya yang saya udah udah gak kuat nih gitu bisa gak sih maksudnya kalau emang saya gak lanjut saya turun aja saya udah udah pikiran saya udah kemana-mana tuh pasrah gitu udah pasrah aja kalau emang saya mau ditinggal sama yang lain yaudah gitu maksudnya gak apa-apa gitu sampai saya minta maaf ke ke mereka saya bilang maafin kalau saya ngerepotin saya bilang gitu karena saya jadinya malah apa namanya jadi lama kan saya minta maaf udah enggak gak apa-apa kata kata yang barengan sama saya gitu kan karena saya gak enak gitu harusnya kita bisa nyampe buru-buru karena nungguin saya karena nuntun saya sampai harus tengah malam jam 12 saya baru sampai di itu kan dari pos 4 menuju ke pos 5 itu nanti ada pohon tumbang ya kan di sabana pertama akhirnya saya dan teman-teman sabana 1 saya apa namanya di rintenda sama teman-teman disitu sampai akhirnya saya diobatin sama teman-teman semuanya saya ganti baju saya dikasih teh hangat saya benar-benar ngerasa dipeduliin banget sama teman-teman saya sampai yang makasih banget gitu kan sampai akhirnya saya ngeliat jam jam 2 saya baru tidur jam 2 baru tidur udah gitu paginya sekitar subuh itu kita bangun tapi karena memang mungkin masih pada lelah kali ya karena udah sampai di tempat pendiri antena itu semalam itu akhirnya kita memutuskan untuk summitnya kesiangan bang jam 6.15 baru summit sebelum summit kita sarapan dulu nah ada beberapa orang yang memang gak ikut summit jadi jaga tenda lah akhirnya saya memaksakan untuk kayak kapan lagi nih gitu kan kita udah jauh-jauh kesini masa gak sampai puncak kan gitu sampai teman tuh karena tau malem saya ada trouble nanya serius kuat yakin kuat gitu sampai saya dibicara namanya perempuan ya bang kalau pengen summit kan pasti kayak yang tacak dulu segala macem kan buka tenda di malem-malem menangis sekarang udah makeup-makeup lu teman saya gitu kan saya kayak ah iya udah hilang kok udah serius emang maksudnya mau ikut summit mau saya mau ikut summit yaudah sarapan dulu akhir kita sarapan dulu jam 6.15 mulai summit akhirnya ngelewatin tenda-tenda rombongan lain disitu saya ngeliat ada tempat bakar dupa lagi oke yang kan sabana tuh agak lurus nanti ada pohon tumbang juga tuh kan di deket situ kan ada tempat buat bakar dupa disitu kayak wah udah mulai ini lagi nih saya ngerasain sugesti lagi sugest lagi nih lanjutlah perjalanan sampai akhirnya pas mau menuju Gupak Menjangan itu saya sama temen saya Mas Mufit A.A.D.Wirta sama siapa lagi tuh di belakang saya tuh dua temen saya itu saya ngobrol-ngobrol sama Mas Mufit sampai akhirnya pada saat kita memulai pembicaraan ada burung jalak bang ada burung jalak dia jalan kayak ngebuka jalan maksudnya kayak ngasih petunjuk ngasih petunjuk gitu sampai akhirnya saya dikasih tau sama Mas Mufit kalau seandainya mistisnya maksudnya cerita kalau di lauk seandainya ada burung jala dia tuh ngebuka jalan ngasih tau iya ikutin gitu kan sampai ibarat kata tuh kayak welcome lah kalau kita disitu gitu oh gitu ya Mas karena kan saya memang gak tau gitu kan sampai akhirnya ya udah udah lewat gue pak menjangan saya foto-foto sama temen-temen akhirnya lanjut jalan lagi bulak peperangan udah tuh saya ngerasa wah ini kok ya namanya ngedaki gunung kayaknya dikit lagi sampe dikit lagi sampe itu kayak cuma nyemangatin ini doang kan Bang hoax banget itu kok setengah jam lagi sampe ternyata memang masih jauh banget Bang sampai akhirnya aduh lanjut gak ya lanjut gak ya ini udah gak enak iya kok gak sampe-sampe perut saya kok udah mulai sakit lagi nih gitu kan tapi saya mikir ah masa sih gak samit gitu kan sampai akhirnya yaudah tuh saya lanjut perjalanan akhirnya lewatin pasar dieng ya kan disitu posisinya saya tuh sama temen-temen kalau gak salah cuma bertujuh atau berlapan gitu saat ngelewatin pasar dieng sebelum pasar dieng tuh mas mufit ngomong nanti kalau seandainya di pasar dieng jangan ngelakuin pembicaraan apapun lebih banyak maksudnya lebih baik kita diem kan bagusnya kalau seandainya punya koin lempar koin gitu kan karena ibarat kata tuh kita menghormati kalau memang disini tuh lagi terjadi jual beli gitu kan barter barter lah istilahnya saya kebetulan memang bawa dompet dan di dompet saya ada koin yaudah saya bilang mas saya gak apa-apa ngeleparnya cuma segini apapun yang penting koin nyata gitu gak apa-apa sampai akhirnya saya ngerasa pada saat ngelautin pasar dieng itu kita cuma berlapan orang tapi yang saya rasain itu kayak lagi banyak banget orang bang rasanya itu kayak jalanan kita disuruh diem tapi kok yang saya deker tuh kayak rame banget iya kayak orang di pasar gimana sih gitu saya ngerasain oh iya 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 oke gitu kan sampai akhirnya saya lempar koin udah udah lempar koin udah ngelewatin pasar dieng sampai di warung boiom nah saya kan memang penasaran banget kayaknya warung boiom tuh yang viral banget gitu kan kayaknya kalau seandainya ke laut tuh kalau gak makan belum afdal belum afdal kan kalau gak makan sega pecal yang boiom sampai akhirnya saya tanya nasi pecalnya ada gak boiom nasinya lagi habis oh oke yaudah sampai akhirnya mas mufit bilang kita gak usah makan dulu mending samit dulu kalau seandainya makan dulu kan takutnya perutnya malah enek kan udah saya cuma beli air tuh di boiom saya tanya nikki pinten boiom saya tanya gitu kan boiom jawab lima lasew wah itu jutek banget mas jutek banget oh yaudah saya kasih uangnya kan saya beli air mineral udah selesai langsung diajak lagi yuk mbak lanjut kata mas mufit gitu wah perjalanan ke puncak itu kayak yang makin lama kok makin terjal nanjak makin terjal kan duh kata saya ini kok gak sampai-sampai ayo dikit lagi dikit lagi sampai akhirnya yaudah mas mufit ngasih semangat gitu kan yowes tak lanjut perjalanan akhirnya hal yang dinantikan tuh tiba sampai ke puncak itu saya ibarat kata kayak mau nangis tapi malu rame banget terharu banget bang karena ini pertama kalinya saya tuh ada di ketinggian 3000 lebih mdpl yang perjalanannya tuh gak mudah gitu kan luar biasa di luar pulau jawa di luar pulau jawa barat kita sering melakukan penagian ke pulau jawa saya kayak yang ya Allah maksudnya makasih banget udah dikasih kesempatan untuk bisa sampai ke puncak lau gitu kan ini bakal jadi cerita yang gak pernah bisa saya lupain gitu kan akhirnya udah tuh udah sampai puncak apalagi kalau bukan foto-foto video ya kan cari view yang bagus sampai akhirnya sekitar jam 10an tuh kita apa namanya udah mulai prepare lagi buat turun karena kan harus ngejar waktu nih bang kalau seandainya kita kelamaan di puncak nanti malah makin sore kan turunnya akhirnya jam 10an kita turun karena saya lapar saya bilang saya mau nyobain ini nasinya bojem kita gitu kan saya pengen nyobain sungguh pecelnya bojem ternyata habis lagi bang memang bukan rezeki saya kayaknya kan gak afdol gak afdol nih apa saya perlu nanjak lagi kayaknya masih ada PR itu pokoknya yang penting sungguh pecelnya bojem udah kan udah saya lapar tuh udah sampai bojem gak ada nasi yaudah diajakin mas mufit yaudah mbak podoai kok maksudnya makan di warung mana juga sama aja sebenarnya rasanya cuma karena yang memang terkenalan bojem kan orang ngincernya situ kalau saya mau nungguin nasinya sampai matang itu 30 menit lagi kelamaan saya nanti malah egois ngebuat teman-teman nunggu kan akhirnya saya makan di warung yang sampingnya toilet tuh toilet pertama nah disitu saya makan selesai makan sama smufit itu sekitar jam 11 kurang akhirnya kita memutuskan untuk udah yuk prepare buat turun nih gitu kan saya ngeliat jam karena kan di rondon itu jam 12 pokoknya harus udah sampai di tempat pendirian tenda tempat nge-cam kan akhirnya saya ngejar waktu nah temen saya tuh ada yang memang pergerakannya agak lama karena memang kakinya lagi ada trouble cedera gitu sampai akhirnya yaudah kita bareng-bareng nungguin dia kan tapi setelah ngelewatin pasar dia yang udah mulai mencar lagi tuh temen saya nih si Rizky ada paling belakang saya duluan iya kepencar nah Rizky tuh sama Afarhan sama satu lagi cowok saya lupa namanya akhirnya yang perempuan saya sama mas mufit sama adidin sama dua perempuan nita sama siapa tuh lupa nisa kalau gak salah itu turun duluan kan turun duluan udah sampe bulak peperangan kita foto-foto lagi sampe akhirnya udah kan tuh hujan mulai turun tuh bang pas kita iya pas kita mau ke tempat camp udah mulai turun hujan namanya summit gak mungkin bawa jas hujan apa segala macem kan udah aduh yaudahlah kita ngejar biar gak makin dres nih hujannya sampe akhirnya dibawah gupak menjangan tuh ah ya buat udah nungguin kita yang lain mana nih gitu kan wahyu mana wahyu gitu ada di belakang ah yaudah yang lain duluan duluan ke tempat camp gitu kan akhirnya udah saya duluan sama sama si mita sama tenisa itu karena temen saya kakinya agak keselau jadi dia lambat itu sekitar sampe di tempat camp dia jam satuan itu saya udah sama yang lain udah selesai packing-packing bareng pribadi yaudah kan ini mana nungguin siapa lagi nih gitu kan sampe akhirnya yaudah tuh dia sampe sekitar jam 2 kurang dia baru sampe di tempat camp jam 2 kurang langsung kita rapih-rapih tenda lipat tenda segala macem semuanya akhirnya ya setelah tenda udah kebongkar semua udah masuk ke keril lagi biasa foto-foto dulu kan udah gitu sekitar setengah 3 sore kita mulai perjalanan buat turun bang 3 sore ya kena malam lagi kena malam lagi bang yaudah kan udah ngelanjutin perjalanan saya gak enak dong karena saya juga ngajak temen saya si Rizky ini ikut OT kan nah disitu posisinya kakinya dia udah yang bener-bener sakit sakit banget bang kalau dia maksa jalan cepat pun dia gak bisa gitu sampai akhirnya saya coba untuk yaudah saya barengin dulu nih dia tapi kalau seandainya kayak saya mikir numpuk di belakang banget agak ribet juga nanti jalanan ya kan akhirnya yaudah tuh saya ingat saya waktu saya bareng sama dia tuh udah ngelewatin pohon tumbang itu pohon tumbang dan saya ngebantu dia untuk bisa loncat dari pohon tumbang itu bang oke saya selalu nanya sama dia aman gak? aman gak? bisa gak? bisa-bisa kata dia gitu yaudah saya biar na'zubillah nih bang takut kan kalau seandainya dia kepleset atau gimana saya bisa narik dia gitu dari belakang awalnya tuh posisinya di depan takutnya nanti kalau seandainya terjadi hal yang gak kita inginkan malah saya juga ikut jatuh kan saya memutuskan untuk yaudah gue di belakang lu deh nge-back up nge-back up lah gitu kan yaudah saya di belakang dia cuma sampai dari pohon tumbang agak lurus lagi saya udah lepas tuh sama dia karena saya bawa sampah kan dari atas ketemu ayah buat di pinggir ngeliat ayah buat bawa trash bag sampah 2 gitu saya gak mau dong maksudnya ninggalin sampah di ayah buat semua gitu karena saya ngerasa kerilang saya bawa nih udah enteng nih gitu kan saya bawa sini asil bawa saya gituin kan serius iya serius yaudah saya bawa dari pas ketemu ayah buat saya udah bawa sampai akhirnya saya mencar lagi tuh sama temen-temen saya saya mencar kalau gak salah disitu posisinya saya sama barengan sama AAD terus sama Awahyu sama Temita saya barengan tuh berempat udah gitu lanjut perjalanan ke pos 3 udah mulai jam 4an tuh saya bilang dalam hati kok ini lama banget nyampenya ya lama banget padahal turun ya padahal turun harusnya kan normalnya kalau turun kan kita harusnya lebih cepat ya bang kok lama banget gitu yaudah lah saya mau buruan aja gitu itu saya akhirnya bawa-bawa plastik sampah tuh agak saya cepetin lah jalannya karena lumayan juga kalau seandainya saya makin lambat jalannya agak berat kan sampai ketemu di jalan sama temen saya Angboy Adit terus Ayogi nanya ini mau diganti gak maksudnya mau digantiin bawah gak saya bilang gak usah sil masih bisa kalau seandainya gak kuat baru deh saya lanjutin perjalanan udah gak keitung bang kepleset berapa kali udah gak keitung sampai akhirnya terakhir akhirnya udah tuh sampai di pos 3 break dulu lah capek kan ke temen-temen rombongan yang lain temen-temen yang lain saya minum dulu saya makan sampai akhirnya gak mau berlama-lama karena takut makin malem kan karena prediksi udah pasti kena malem nih daripada makin malem ribet lagi urusannya kan yaudah tuh akhirnya dari pos 3 menuju ke pos 2 tuh saya bareng sama temen saya namanya Derry nah dari pos 3 itu saya sama Derry tuh bareng sama rombongan yang lain sekitar 4 atau 5 orang gitu nah karena mungkin yang di belakang juga agak jeda-jeda gitu maksudnya break akhirnya saya sama Derry duluan iya berdua iya berdua duluan berdua sampai akhirnya Derry selalu nge-backup saya di belakang yaudah kita bercanda-canda ngobrol-ngobrol kayak saya mikir Der dikit lagi gak nih pos 2 iya dikit lagi di depan karena saya kok gak sampe-sampe ya dalam hati kok udah mulai gak beres nih makin sore makin gak beres jadi bawaan saya tuh pengen cepet-cepet sampe aja gitu bang saya pengen cepet-cepet sampe sampe akhirnya wah karena langkah kita yang kita cepetin itu ngebuat saya tuh makin sering kepleset bang iya bahaya ya iya aduh Derry selalu bilang sama saya hati-hati sil jangan buru-buru gitu iya der udah der gak apa-apa gitu yang penting kita gak kena malem nih nah udah akhirnya sampe lah tuh saya di pos 2 itu udah sekitar jam 5an bang wah saya pikir nih kayak kayaknya maghrib bisa nih sampe karena kan waktu nanjak aja tuh pos 1 ke pos 2 gak lama banget bang paling cuma 1 jam lah kekejar lah kekejar lah nah sampe akhirnya dari pos 2 menuju ke pos 1 saya posisinya berdua-dua doang tuh udah mulai agak gelap kan Derry nanya ke saya Sil mau pake headlamp gak saya jawab nanti dulu dir masih bisa keliatan kok gitu kan lanjutlah perjalanan mau menuju ke pos 1 di tengah perjalanan itu ada 2 jalan tuh bang karena iya ada 2 cabang saya bingung kan karena saya maksudnya ada di depan jadi saya nanya nih sama Derry Derry ini kita ambil jalan ke kiri atau ke kanan ya saya nanya gitu kan terus pada saat saya nanya kayak gitu dan Derry jawab kita ambil ke kanan Sil disitu saya ngeliat ada anak kecil bang itu ada anak kecil saya udah Astagfirullahaladzim saya gak mau cerita tuh ke Derry karena saya gak mau ngebuat dia takut juga kan oke gitu kan sampe akhirnya lanjut lagi perjalanan di pertengahan jalan saya ketemu sama AAD Virta AAD sendiri tuh nungguin T.A.Jeng di belakang T.A.Jeng akhirnya kita lanjut jalan bertiga kan posisinya AAD saya di tengah Derry di belakang lanjut perjalanan buat menuju ke pos 1 wah itu kita bener-bener yang udah maghrib tuh bang udah mulai udah maghrib udah azan saya bilang kita break dulu deh gitu kan nunggu azan selesai dulu dari bawah tuh udah kedengeran suara azan bang pikir saya wah ini lagi sampe nih gitu kan udah semangat banget sih pengen buru-buru aja bawaannya kita maghrib di pertengahan dari pos 2 menuju ke pos 1 akhirnya yaudah tuh lanjut lagi perjalanan posisi tadi kayak AAD saya Derry terus lanjut jalan saya ngeliat bang dari pinggir itu kayak aduk tangan hitam gede itu pengen nangkep lakinya AAD itu ngeliat henti langsung iya saya ngeliat itu bener-bener yang aduh astagfirullahalazim gitu kan saya gak tau nih maksudnya apa kita lagi digangguin atau gimana saya udah wilayah itala aja lah udah saya udah pasrah udah bener-bener yang pengennya buru-buru sampe aja saya gak bilang tuh bang saya rasain saya ngeliat itu sendiri sampai akhirnya lanjut jalan lagi sebelum menuju ke pos 1 segelap-gelapnya pandangan kalau seandainya kita ngeliat ke depan kan kayak kita masih bisa tau di depan kita tuh ada apa jarak pandang iya jarak pandang lah lanjut perjalanan posisi masih sama tuh bang akhirnya sebelum menuju ke pos 1 itu saya ngeliat sosok lagi yang saya liat pada saat temen saya trouble teh ayu sosok yang sama gendruwa sama mutiran lagi gendruwa doang iya tapi dia posisinya lagi duduk oke nah itu saya pas ngeliat tuh memang headlamp saya enggak saya arahin ke sana saya ngeliat bener-bener kayak mata tuh langsung ke sosok itu ke sosok itu sampai akhirnya pada saat saya iseng saya senterin kan headlamp saya ke itu ke sosok itu itu enggak ada oke pas dikasih penerangan enggak ada aduh aduh saya udah yang ayo der ayo kita cepet-cepet lah gitu kan ya itu tunggu dulu teh ajeng gitu kan ya itu berat banget ya berat kan enggak silp apa yang enggak silp rasain sekarang padat aja sih oke oke mungkin kan ada ruangannya kali ya oke lanjut aja iya gitulah yaudah akhirnya saya enggak mau ceritakan pada saat saya melihat sosok itu lanjut perjalanan dikit lagi nih sampai pos 1 ternyata saya pikir rombongan yang lain itu ninggalin kita ternyata mereka memang udah dikasih tau nanti ketemunya titik kumpul di pos 1 nih pos 1 break lagi kan break lagi jajan lah minum apa makan segala macem saya udah mulai rasanya pengen cerita gitu loh bang saya enggak kuat nahan ini sendiri kan der saya bilang gitu tadi saya ngeliat sosok ini gitu udah-udah nanti aja ceritanya di bawah kata temen saya gitu capek maksudnya enggak apa ya nyimpen itu sendiri tuh kayak nanggung beban iya nanggung beban itu tuh yang wah yaudahlah mereka minta kayak keep aja dulu gitu nanti pas udah sampe basecamp cerita gitu kan biar enggak ngebuat yang lain biar yang lain biarnya oke lanjut lah tuh dari pos 1 ke eh miskin iya si maksi pos si maksi itu udah gelap udah gelap banget bang maksudnya udah pas dari pos 1 menuju ke pos si maksi itu kita udah kena azan isya tuh oke udah kena azan isya sampai akhirnya ngelewatin mata air pertama tuh yang terkenal banget orang buat cuci muka segala macem kan nah disitu saya ngeliat kan posisinya tuh kayak model candi-candi candi gitu ya bang terus ada payung saya gak tau itu rombongan dari mana jadi maksud saya gini loh kayak itu kan tempat orang jangan sembarangan naruh badan disitu gitu itu batuan yang ditumpuk-tumpuk deket kolam yang ada mata air itu tuh nah dia tuh nyendir disitu dia nyendir disitu terus udah kayak mau mentok sama payung payung yang ada disitu gitu saya pengen bilangin saya takut gak enak gitu kan karena itu bukan rombongan saya sampai akhirnya temen saya di belakang awal namanya ternyata ngeliat sosok nenek-nenek disitu disitu dan dia bilang nenek-nenek itu ngeliatin dia dengan sinis oke apa sebab pendaki yang duduk disitu saya kurang tau disitu pokoknya dia ngeliat ada nenek-nenek ngeliatin dia dengan sinis sama dia ngeliat kayak ada sosok tapi samar-samar dari jarak jauh gitu kan sampai akhirnya saya gak mau berlama disitu biar kita tuh udah cepet sampai posi maksi nah di posi maksi itu kan jalanan dari pos 1 tuh kayak nanti ada aspal gitu ya bang ada aspal saya inget lah kok ini kayak jalanan yang bukan saya lewatin waktu saya nanjat jalanan beda jalanan beda dir ini ambil kemana dir gitu kan udah malem bang di tengah hutan minta tolong juga siapa kan akhirnya ada 2 jalanan yang di aspal gitu ke kiri atau ke kanan ke kanan sil saya ambil ke kanan saya ngerasa keril saya berat banget bang saya ngerasa keril saya berat banget tadi dulu dir kok aku ngerasa keril aku berat banget ya saya ngomong gitu ke diri kan sampai akhirnya berhasil bebacaan aja saya baca-baca doa kan udah tuh ya Allah kata saya mungkin dia jahil kali ya pengen ikut sama saya gitu kan sampai akhirnya yaudah yaudah lah saya bebacaan yang saya bisa saya lanjutin aja perjalanan seakan tuh kayak gak terjadi apa-apa saya tapi masih kayak ini kok kayak bukan jalanan yang saya lewatin waktu pertama kali nanjak ya ini bener gak sih der lewat sini bener kok bener gitu kan oh yaudah deh gitu kan sampai akhirnya udah mau dekat posi maksi deri ngomong kayak gini sil kok sekarang keril aku yang berat banget ya aduh kata saya saya cuma jawab gini bang der akhirnya kamu ngerasain kan apa yang aku rasain cengitin udah kamu baca-bacaan aja saya bilang gitu kan sampai akhirnya hal yang saya kepengen tuh udah tiba bang itu udah sampai di dekat posi maksi terus yang ada gapura pendakian laufia ceto nah itu kan ada kursi gitu dari dari ngomong ternyata dulu ya tunggu dulu kata dia gitu pengen narut keril dulu nih oh yaudah gitu duduk sebentar disitu udah buat istirahat sebentar akhirnya lanjut lagi kan si deri gamelok kerilnya dia ngomong gini bang ah ini keril aku udah gak seberat tadi sil dia ngomong gitu oh oke der gitu nah karena kan memang pada saat manjak tuh saya sama temen-temen kan gak begitu banyak foto di gapura pendakian laufia ceto kan nah itu posisinya udah malem kan terus juga saya kepengen banget gitu bang foto di gapura itu saya maksain ya kata deri ini backlight gitu kan maksudnya gak keliatan kamu nya gak apa-apa dir yang penting nanti maksudnya gapuranya keliatan gitu kan udah kan saya foto saya udah foto saya buat bumerang lah disitu buat kenangan-kenangan saya kan akhirnya kita nungguin yang lain kan kita nungguin yang lain terus ternyata iseng-iseng saya pinjem handphone kakak kelas saya kak obi itu nah saya iseng-iseng pinjem handphone kakak kelas saya itu saya foto gapuranya doang bang oke yang tempat di postingan iya sempat yang saya posting di IG tuh saya foto gapurnya doang itu saya pinjem handphone beliau tuh saya gak ngeh pas pada saat setelah saya foto itu gak ngeh nah udah kan udah gitu udah selesai foto-foto kita ke basecamp kita ke basecamp istirahat dulu tuh itu udah sekitar jam 8 kurang kita baru sampai basecamp sampai akhirnya yaudah kita istirahat nunggu rombongan yang lain terus saya minta foto-foto nah saya gak ngeh tuh bang foto yang saya abadikan iya di Gapura itu ternyata ketangkep sosok juga disitu oke nanti kirimin kak nih fotonya tapi buat teman-teman nih ada juga nih saya sempat ngeliat di postingannya kak Silvi kak Silvi tuh posting foto gapura dan buat teman-teman yang bisa ngeliat coba dilihat ini apa gitu ya terus kak Silvi posting lagi ditandain tuh sama orang-orang yang gitu ya berarti sosoknya banyak tuh saya lihat banyak nanti kirimin kak nih dokumentasi perjalanan ini kirimin ke sini ya kayak biar saya kasih tau buat teman-teman semua nih sampai akhirnya jam 8an saya sama rombongan yang pertama udah sampai di basecamp udah sampai di basecamp nunggu rombongan lain kita bersih-bersih dulu segala macem akhirnya teman saya yang kakinya trouble itu bang baru sampai basecamp itu sekitar jam 11an oke molor parah bang udah aduh udah kayak yang besok ada yang harus kerja gitu kan udah nih feeling gak mungkin nih nyampe maksudnya gak mungkin nyampe subuh sesuai estimasi molor lagi yaudahlah saya udah pasrah aja kan yang penting semuanya selamat yang penting semuanya selamat alhamdulillahnya jam 12 malem itu kita otw balik gitu bang Ibnol siap kak Silvi bikin merinding koplo ini kasih kak silahnya nah kak Silvi ada nih yang saya mau tanya-tanyain kak Silvi dari perjalanannya kak Silvi ini tapi sebelumnya buat teman-teman yang lebih jelasnya lagi ini buat semua dokumentasi-dokumentasi perjalanan ini ada di tiktoknya kak Silvi ya nanti gue cantumin linknya di kolom deskripsi karena gue nih berteman nih sama kak Silvi di tiktok juga ya maksudnya di instagram juga nih kak Silvi sering posting nih karena di tiktok itu sempet banyak tuh kayak nonton ya lumayan jadi responnya juga emang bener gokil ini teman-teman karena ceritanya emang bener kita buat memasuki feel kita di cerita ini mungkin bisa ngeliat dokumentasinya ya kak Silvi juga nanti bisa kirimin ke kita siap kita langkirkan dokumentasinya siap bang ibu oke kak Silvi ada yang saya tanya ini berarti kak Silvi bisa mencimpulkan gak nih semua pendakian ini ada teror-teror makhluk-makhluk yang datang ini atas dasar heightnya kak Silvi gitu iya itu bisa jadi salah satu karena kan ada nih orang bilangin ke saya gitu katanya kalau kita lagi height itu kan mancing banget buat makhluk-makhluk sama demen kita didemenin maksudnya sosoknya itu ngasih reaksi gak sih kalau ngasih reaksi sih enggak sih bang cuma kayak memang dia menimbulkan maksudnya menampakkan diri gitu karena ini bener-bener yang sebelumnya kan saya ya saya percaya atau enggak percaya memang ya harus percaya bahwa mereka ada gitu kan sampai saya udah bilang maksudnya saya sudah janjian sama kelas saya Sil kalau seandainya kita dapat nih kita tetap nanjak atau enggak nanjak saya bilang gitu yang penting kita enggak sembrono disana gitu kan etikanya etika tapi ternyata memang kembali lagi bang height itu tuh bener-bener undang banget kehadiran mereka gitu tinggal gimana kita tinggal gimana kitanya sih maksudnya kita bisa jaga etika atau enggak jaga pokoknya tinggal kita perkataan kita pikiran kita semuanya harus dijaga bang mungkin ada pesen-pesen buat wanita-wanita yang ngerasain height kan mau naik gunung tipsnya apa sih kan pokoknya tipsnya kalau seandainya memang agak sensitif kayak saya lebih baik gak usah deh maksudnya gak menganjurkan iya gak menganjurkan karena daripada kayak di pertengahan jalan malah ngerasa gimana-gimana kan kalau seandainya memang mau lanjut ya itu kembali lagi semuanya harus dijaga dari sikap perilaku perkataan termasuk bersih-bersihnya buang-buang buangnya benar benar banget iya ada kalanya sih gak dibuang ya kayak kita bawa lagi bawa lagi yang bagus ya memang disimpan di plastik jangan sampai maksudnya kayak kita tuh meninggalkan bekas di atas gunung apalagi tuh darah kotornya kita kan saya juga pernah denger tuh kak jadi ketika kita duduk pun harus dialasi nah itu dia kemarin pada saat duduk saya udah main duduk aja saya juga dari narasumber juga ada nih di beberapa video sebelumnya narasumber saya juga pernah head disana dia tuh gak ngalasin duduk juga sehingga akhirnya ya dimasuki nah karena ya mungkin kita buat pelajaran kita lah terutama buat kaum hawa nih bener baiknya kita menjaga etika ya ketika kita melakukan pendakian di kondisi yang head ada baiknya bener-bener kita apik lah apik jaga banget duduk pun kita harus dialasi minimal banget kita kan bawa keril ya kita duduk di keril lah seenggaknya gitu kalau kita memang gak ada wadah buat duduk ya di keril kan gak langsung buat di ke tanah di gunung itu gitu mungkin ya bener-bener oke kak Silvi ada lagi yang mau saya tanyain apa tuh bang dari sosok-sosok ini kan yang kak Silvi sempat ada trouble tuh di temennya kak Silvi sempat ngeliat Genduruwo Kocong Kilanak gitu di kondisi tempat yang sama gitu kan waktu teh Ayu trouble itu saya ngeliat tiga sosok itu sekaligus si Genduruwo itu Pocong sama Kuntilang semuanya ngerespon tatapannya apa dia sibuk dengan aktivitasnya gitu itu cuma diem aja bang kayak cuma diem kayak yaudah dia nimbulin nih kayak bahasanya ini ada gue nih disini bahasa mereka mungkin gitu kali ya oh gitu yaudah temen-temen yang lain liat saya dapet cerita dari temen saya di pos tiga menunjuk ke pos pot juga sama perempuan sosoknya yang dia liat tapi kalau dia disertakan dengan tawanya ihh lebih lebih untung saya enggak cuman penampakan nampak aja sih nah sama yang ini nih yang kak Dery kak Silvi liat si Dery ini kakinya mau di oh adewirta kakinya mau di ambil ngeliat tangan gitu iya nah kak Silvi bisa simpulin gak sih sosok itu yang tangan itu sama yang kak Silvi liat setelahnya kan setelahnya yang di bawah tuh sosoknya yang sama gak sih menurut saya tuh yang sama karena itu posisinya apa ya yang saya liat tuh tangannya gede hitam setelah itu apalagi kalau bukan oke menampun dia gitu iya kalau bukan dia tuh siapa lagi gitu kan jadi dia emang gak ngerasa nih dari enggak saya bener-bener ngeliat itu jelas banget bang kalau ibarat Keta orang mau ditangkap lakinya kesandung jatuh kali ya oke tapi enggak 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 sih dia kayak ibarat Keta nih ini kakinya si AAD terus ini tangan tangan baru mau kayak gini jadi kakinya AAD tuh udah selangkah lebih maju dibanding tangan ini iya jadi coba kalau agak lambat ya mungkin pas iya gitu sih iya iya nah terus sampai di pos eh sempat sampai mau sampai nih ketika pos saya registrasi ya maksudnya maksudnya hasil itu merasa kakinya berat iya itu berat banget bang padahal kan turun logistik udah kebuka semua gitu kan udah kepake semua saras-sarabedinya tapi itu berat berat sama ada yang sampai saya tuh ini bang nunduk-nundukin apa bungkuk-bungkukin badan saya karena emang berat nah sebelumnya kan gak hasil ini ngeliat anak kecil disitu tuh banyak kak setelah mau sampai ini kakirnya itu ditaikin sama anak kecil oh jadi dia tuh gak masuk jahil iya tapi tuh lebih ngajak bucanda namanya hantunya anak kecil kan iya pokoknya dia kayak lagi mau lari kebawah mau lagi lari kebawah lari kebawah mungkin itu dia nunggu gak ya itu bisa jadi mau ajak bercanda sebenarnya tapi yuk bercanda dia sama kita kan beda 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 jangan bercanda sama kita mah nah terus semuanya ketemu di basecamp dengan selamat alhamdulillah walaupun masih agak ngarir ya karena faktor kondisi bener dan hingga akhirnya malam lah untuk pulang tengah malam tengah malam ya pulang ke lokasi kita masing-masing nah buat teman-teman yang untuk lebih detailnya kita juga kalian bertanya nih sama teman-teman yang indihome nih mungkin nanti saya kasih foto bisa mendeskripsikan nih ada makhluk apa aja sih di foto ini saya juga sempet kan ada lampu tuh ya saya kan sempet ngeliat tuh ada lampu itu di bawah lampu itu kayak ada sosok tuh iya biru-biru atau apa gitu emang kayak ada sinar lampu kalau kalau misalnya orang mungkin ngeliatnya foto yang saya abadikan itu ah paling cuma pantulan cahaya dari kamera ke lampu yang ada di iya kan tapi coba deh di zoom di zoom di zoom itu memang ada bentuk gitu itu jelas bang kalau yang di belakang jadi kan foto tuh kalau di zoom pantulan cahaya nah di belakang pantulan cahaya itu rambut panjang itu jelas banget oke nanti kita tampilin fotonya buat temen-temen yang di home juga bisa ngeliat ya iya sip apa aja disini tinggalin di kolom komentar oke kak silvi sekali lagi terima kasih banyak sama-sama bang sudah mau bercerita nanti kapan-kapan cerita lagi kak ya karena kak silvi juga punya ceritanya cerita pengalaman horornya waktu di Cikurai dan di gunung di pengarang ya oke kak silvi sebelum kita tutup video ini mungkin kak silvi ada pesen-pesen nih buat temen-temen buat temen-temen semua kalau seandainya mau ngedaki gunung jangan pernah egois sama apa ya diri sendiri karena ketika kita egois sama diri sendiri nanti kita akan menimbulkan kerugian ke tim kita yang lain gitu seandainya udah gak kuat ngomong jangan sampai nunggu kayak saya nunggu sakit banget baru ngomong karena kalau seandainya udah kayak gitu malah makin susah ngobatin ya merepotkan yang lain terus juga harus dimanapun kita berpijak itu kita harus bisa jaga sikap jaga perkataan tingkah laku bener-bener harus dijaga karena kembali lagi yang hidup di dunia ini itu bukan kita doang mereka juga ada kalau yang memang gak mempercaya mereka ada ya itu hak mereka ya tapi memang dalam agama kita pun harus percaya harus percaya iya dan bagaimana persepsinya masing-masing ya betul sekali bang Ibu oke terima kasih banyak sama-sama buat teman-teman ya kiranya itu aja yang bisa kita sampaikan pada keseperatan hal ini dan lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman cerita dari kasih ini bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama karena lagi-lagi hal Goib itu ada ya kan ya dengan penemuan yang berbeda-beda oke kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada keseperatan hari ini kurang dan lebihnya gue mohon bukakan demikian maaf yang seluas-seluasnya akhir kata gue Ibnu Petra Siddiq saya Sylvie amin tindur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati